Pemirsa Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim berharap Pemda Kota tidak membiarkan warga membuang limba rumah tangga di pinggir jalan Kalifiktori karena tidak hanya menjadi biang penyakit tetapi juga mengotori jalan. Harapan Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim disampaikan menanggapi sikap warga membuang limba rumah tangga di pinggir jalan Kalifiktori tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat dan pengguna jalan. Alasan warga membuang limba rumah tangga untuk mencegah luapan banjir Kalifiktori dianggap sangat tidak mendasar karena untuk mencegah luapan Kalifiktori hanya dengan cara ditalut. Saya dari mata adik musim, kegantan itu akan mengancam masyarakat di perulangan Kalamufu, Mestri Kesehatan Timur, dalam Kalifiktori. Yang alasan bahwa pertama, Pemda Ketua Sorong Surang Jembang MCKU yang ada di depan kampus yang masyarakat semua datang dan menggunakan untuk membuang ketorang, membuang sampah, membuang bulu semua. Yang kedua, pada menunggu ini, beberapa hari terakhir ini, sampah, sampah yang dianggup dari tempat lain, untuk datang untuk mengatur di jalan Kalifiktori, dengan alasan untuk membendung, supaya jangan banjir termasuk kepada masyarakat. Saya mau sampaikan bahwa itu bukan jalan penyelesaian masalah. Karena sampah yang dibawa itu adalah sampah rumah tangga, limbah rumah tangga, sampah rawah-rawah-rawah yang akan memberi peluang besar apabila datang banjir, dihujat, dia akan turun ke jalan besar, yang kedua, dia akan kembali lagi ke sungai Kalifiktori, dan tidak ada arti apa-apa. Sehingga, yang saya bersapukkan kepada pemerintah, lewat Kementerian PUPF, Balai, Sungai, Jalan, dan lain-lain, untuk dibangun taluk sepanjang kali-kali yang ada, dan dilakukan pengerukan, dan itulah suatu upaya yang bisa menyelesaikan masalah banjir, masalah sampah, yang ada di kota Sorok. Saya melihat ini dari sisi kacamata KDVC, melihat ini adalah upaya-upaya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat masalah. Gundukan limbah rumah tangga di sepanjang jalan Kalifiktori perlu mendapat perhatian serius Pemda Kota karena merusak kelingkungan. Tim Liputan CWM Channel